Gak cuma wajah dan penampilan saja yang bisa glow up, rumah juga bisa dong. Buat rumah berukuran kecil, cocoknya sih desain dekorasi minimalis yang mengutamakan fungsi barang. Misalnya kayak furniture multifungsi ini, bisa menimbulkan kesan rumah lebih alami karena berbahan dasar kayu. Ada tempat tidur yang dilengkapi laci penyimpanan nih, jadi two in one gitu deh. Hmm ini baru namanya furniture estetis praktis. Nah Unyel masih punya banyak informasi soal dekorasi rumah nih, biar makin betah di rumah. Yuk kita kemon. Si Unyel, yuk kita kemon. Perabotan yang tampak cantik dan praktis memang penting. Tapi pastikan juga mebel yang kita gunakan kuat dan tahan lama. Berbagai perabotan ini terbuat dari limba plastik, lebih kuat daripada kayu, yang mudah lapuk kalau kena air atau dimakan rakyat. Wih, kuat banget nih. Dilindas berkali-kali sama mobil kayak gini aja, bentuknya masih sempurna. Bahan baku limba plastik yang digunakan, ada tutup botol air mineral dan galon, sampai gelas plastik. Semua limba plastik dipilih yang punya standar food grade, jadi dijamin aman deh. Sampah-sampah plastik di sini biasa dikumpulkan dari bank sampah di sekitaran kota Surabaya. Semua limba plastik sudah dipisahkan berdasarkan warnanya. Baru deh dicacah sampai jadi potongan-potongan kecil yang disebut pelet seperti ini. Setiap pelet berwarna bakal dicampur dengan warna-warna lain untuk menghasilkan kombinasi warna yang menarik. Menggunakan loyang berbahan plat besi ini, nantinya pelet dicetak mengikuti bentuk loyang yang ada. Sebelum pelet dituang, loyang harus dioleskan meliling di permukaannya, biar gak lengket pas diangkat nantinya. Loh yang berisi pelet dimasukkan ke dalam oven, bersuhu mencapai 170 derajat celcius. Loh kok jadi mirip kayak bikin kue ya? Eh tapi yang ini bukan buat dimakan. Kalau sudah meleleh, adonan bisa juga diaduk-aduk untuk menghasilkan motif unik. Jadi gak cuma kombinasi warna yang bisa dibuat. Motif-motif yang unik juga bisa dikreasikan dengan cara seperti ini. Setelah dikeluarkan dari oven, tekan menggunakan alat tes ini sambil didinginkan. Tujuannya supaya hasil cetakan terbentuk dengan sempurna. Karena sifat plastik yang bisa kembali menyusut setelah didinginkan. Akibat proses pemanasan, hasilnya memang kelihatan belum sempurna. Masih ada bagian menghitam di sekelilingnya. Makanya perlu dilanjut sama proses pemolesan. Supaya permukaannya jadi halus pas dipegang nanti. Keuntungan material dari bahan limba plastik bisa dijadikan berbagai bentuk sesuai cetakan yang ada. Kalau sudah berbentuk papan kayak gini, sudah mirip papan dari kayu yang bisa dibentuk apa aja. Hasilnya jadi mirip perabotan dari lembaran kayu gitu deh. Kalau dibandingin nih, selain ramah lingkungan, material berbahan limba plastik ini memang jauh lebih kuat. Nih kalau gak percaya, sekarang Unyil mau buktiin deh. Problem mebel kayu biasanya adalah ancaman rayap. Karena rayap gak doyan plastik, dijamin deh material ini gak mudah hancur. Selain itu bahan plastik juga tahan air, jadi gak bakal lapuk. Tapi memang sih hasil material dari bahan limba plastik ini jadi lebih berat dari perabot kayu biasa. Kalau Unyil sih gak masalah deh, malah semakin berat maka semakin kuat. Dan ternyata semakin banyak juga loh limba plastik yang bisa dimanfaatkan. Misalnya untuk bikin satu kursi model yang bisa dibongkar pasang kayak gini, membutuhkan 5,5 kg limba plastik. Ya lumayan deh, limba jadi lebih bermanfaat dan ikut membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Mantap! Sobat Unyil pasti sudah tau kan, kalau butuh waktu yang gak sebentar buat sampah plastik terurai di alam, bisa dibilang umur perabot dari limba plastik, ia sesuai dengan proses pengurayan plastik, bisa sampai seribu tahun loh. Bentuk dan motifnya yang beragam, bikin perabotan limba plastik karya anak negeri ini lebih bernilai. Karena bisa dibongkar pasang kayak puzzle, perabot ini juga lebih gampang kalau mau dipindah-pindah. Kalau mau estetik, pencahayaan rumah juga harus diperhatikan nih. Lebih keren lagi kalau penerangannya, pakai lampu teknologi nanolift kayak gini. Cahayanya lebih terang dibanding jenis lampu lainnya loh. Istimewanya lagi, lampu ini lebih hemat, ramah lingkungan, dan tahan banting. Bentuknya juga unik, ada bolan berbentuk pentagon, ada juga yang berbentuk prisma. Dijamin bikin ruangan, jadi lebih estetik, dan kelihatan haiteh banget. LED atau Light Emitting Diode adalah komponen yang bisa memancarkan cahaya dalam satu arah. Untuk menghasilkan cahaya, tidak perlu ada pembakaran filamen seperti lampu pijar. Makanya, lampu LED tidak menghasilkan panas. Bentuk bawah lam yang unik menjadi ciri khas dari lampu yang satu ini. Terbuat dari lemtengan papan yang dirakit berbentuk pentagon. Lempengan papan ini diberi lubang-lubang seperti ini, untuk tempat penyimpanan lampu LED-nya. Wah, robot canggih mulai beraksi. Dalam satu lemtengan papan ini, ada 33 lampu LED yang terpasang. Desainnya mirip sekali dengan puzzle, jadi mudah dan cepat sekali merakitnya. Tadaa, bawah lam unik dari Tanada ini sudah jadi. Wah, unik banget kan bentuknya. Kalau dipasang di rumah unil, pasti jadi tambah keren nih. Sim salabim. Wih, semua bawah lam dinyalakan bersamaan. Keren banget ya. Gak cukup tes fungsinya saja, kita juga perlu tes ketahanan. Caranya dengan menjatuhkan bawah lam dari ketinggian 1 meter. Dan hasilnya, bawah lam aman tidak pecah. Bawah lam berbentuk pentagon seperti ini, juga bisa menghilangkan panas. Jadi seluruh energinya, hanya digunakan dalam bentuk cahaya, bukan panas. Ini yang membuat bawah lam nano lift, hemat energi, dan ramah lingkungan. Sekarang, unil kasih lihat perbandingan tingkat cahaya nano light, dengan bawah lam lainnya. Wah, dengan daya 12 watt saja, setara dengan lampu 100 watt. Semakin besar lumens, atau satuan cahaya, akan menyebabkan bawah lam semakin terang. Dan lampu nano lift ini, mempunyai 133 lumens. Jadi, meskipun dayanya kecil, tapi lampunya, bisa terang banget. Kalau dayanya kecil, jadi lebih irit juga kan? Hihihihi. Eh, ada satu lagi, varian lampu dari nano lift, yang gak kalah keren. Namanya, lampu aurora. Lampu ini terinspirasi, dari fenomena aurora, di kutub utara. Hebatnya, ada 60 juta warna, yang menghiasi lampu aurora ini. Warna bisa berubah-ubah, sesuai keinginan. Kita juga bisa desain sendiri, bentuk cahayanya. Wah, bikin rumah makin estetik nih. Tambah keren lagi, kalau kita nyalakan musik, kerlap-kerlap lampu ini, bisa mengikuti iramanya loh. Jenis musik apapun, bisa banget. Mau musik pop, jazz, rock, atau dangdut, juga bisa. Mantap. Hihihihi. Ayo, Gah. Hati-hati. Belok ke kanan dikit. Kan, Pak. Ih, peyang nyetir tuh. Oh, Gah udah gak keliatan apa-apaan nih. Eh, iya, iya, iya. Yaudah, genjet terus, Gah. Lagian, beli furniture banyak amat sih, Pak. He, Gah. Situ enak, rumahnya sempit. Diisi satu lemari juga ada penuh. Lah, rumahnya kan gede. Kudu banyak furniture-nya. Widih, sombong. Bukan sombong. Eh, awas, Gah. Aduh, kok bisa nunggu begini sih, beca-nya. Aduh, Oga, tolongin, Gah. Aduh, Oga gak bisa turun, Pak. Kalau turun, jatuh semua nanti. Oh, IP sih, banyak banget bawaannya. Kelebihan muatan nih, Pak. Aduh, terus bagaimana nih? Tolong, tolongin apa? Yuk, kita kemon. Karpet gak cuma berfungsi sebagai penutup lantai, tapi juga bisa menjadi penghias ruangan yang cantik. Dan bikin ruangan terlihat lebih istimewa. Mulai dari warna, motif, hingga bahannya, bisa bikin ruangan tampak estetik. Pastinya bisa bikin makin nyaman saat beraktivitas di rumah dong. Karpet juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan dinding yang bisa memberikan nuansa baru pada ruangan. Zaman dulu, karpet justru lebih populer digunakan sebagai pajangan dinding atau untuk hiasan meja. Status sosial pun ditentukan dari karpet yang dimiliki. Kalau mau dijadikan hiasan, model karpet juga beragam. Gak selalu harus berbentuk kotak. Bentuk dan motifnya bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Mau aneka macam karakter, kaligrafi, hingga foto, juga bisa kok. Unik ya? Yang harus diperhatikan, saat mendekorasi ruangan menggunakan karpet, pastikan ukurannya tepat. Jangan terlalu besar, apalagi terlalu kecil. Nah, biasanya, karpet khusus hiasan dinding ini dibuat berdasarkan pesanan, alias custom, agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pabrik yang ada di daerah Bekasi, Jawa Barat ini merupakan salah satu pabrik karpet custom handmade yang dikenal karena kualitasnya hingga manca negara. Wah, hebat! Unil jadi ikutan bangga loh! Proses produksi dimulai dari pembuatan sketsa desain karpet. Baru deh hasil gambar sketsa ditembakkan melalui proyektor untuk penyalinan pada ukuran aslinya. Terus gambar digiplak pada kanvas sebagai alas karpet. Selanjutnya, tinggal disulam menggunakan hand tough gun atau alat tembak yang berisi benang. Alat yang bentuknya mirip board ini diisi benang kemudian ditembakkan ke kanvas. Berbeda dengan mesin pembuat karpet yang bisa menyusun benang secara otomatis, penggunaan hand tough gun ini harus digerakkan secara manual sesuai dengan pola. Butuh ketelitian dan kearian khusus untuk bisa menembakkan benang sesuai motif. Eh bisa dibilang sih karpet yang dibuat dengan bantuan alat seperti ini disebut setengah handmade. Karpet yang diproduksi kebanyakan menggunakan benang wall supaya karpet lebih awet dan tahan lama. Karpet yang digunakan untuk hiasan dinding ketebalannya berbeda dengan karpet untuk lantai ya sedikit lebih tipis agar gak terlalu berat saat dipajang. Lihat cara nyulamnya kayaknya sih mudah. Eh ternyata tetap butuh perhitungan. Meleset sedikit saja dari pola motifnya bisa gak sesuai. Bisa-bisa pengerjaannya harus diulang lagi deh. Kalau karpet sudah selesai diberi motif proses selanjutnya adalah pemberian alas pada bagian belakang karpet atau disebut backing. Dasar canvas harus diperkuat dengan lem lateks di seluruh permukaan. Proses ini membuat benang pada karpet dapat bertahan. dijamin deh gak mudah lepas. Meski handmade proses pengerjaan karpet custom untuk hiasan dinding ini gak membutuhkan waktu lama kok. Sekitar 3 jam saja karena ukurannya gak terlalu besar seperti karpet lantai. Widih, cakep bener ya ini karpet. Lebih cakep lagi sih kalau ada di rumah ayah. Wow, ini bukan karpet sembarangan po Ipeh. Tapi karpet ajaib. Ajaib dimananya, Proof? Kayaknya sama aja kayak karpet biasanya. Lah iya, ini mah karpet biasa. Sini po cobain. Tuh kan, kagak ada apa-apa ini. Tuh, maan nih, Proof. Eh, eh, Pro Ipeh. Hati-hati. Bahaya, Pro. Bahaya. Waduh, kok bisa ngegulung gitu, Proof? Ya, kasihi ya, Pro Ipeh. Ya, karpet itu sudah dijemur selama 3 kali puasa dan 4 kali lebaran di padang pasir, Nyil. Makanya, pas dinaikin, dia langsung menggulung sendiri. Ya, kalau itu sih bukan karpet ajaib namanya, Proof. Tapi karpet kering. Ya, maksud profesor itu, Nyil. Memelihara tanaman di rumah juga bisa bikin ruangan tampak estetik lho. Sesuaikan dengan kemampuan saja. Kalau nggak punya banyak waktu untuk merawat tanaman, jangan pilih tanaman hias yang harganya mahal. Sobat kunyil, bisa pilih tanaman hias yang perawatannya gampang. Kayak laki bambu ini nih, nggak perlu disiram setiap hari, kok. Asal akarnya terendam air, tanaman ini bakal hidup. Cukup mengganti atau menambah air setiap seminggu sekali. Sesuai namanya, tanaman ini dipercaya bisa membawa hoki alias bikin untung. Meski lekat sama budaya Tionghoa, sebenarnya tanaman ini berasal dari Kamerun, Afrika lho. Nama latinnya adalah Grasenae sandiriana. Bentuknya memang mirip bambu, tapi aslinya tanaman ini bukan dari keluarga bambu. Laki bambu justru masuk dalam keluarga lili. Sering dipakai untuk mempercantik rumah, ternyata tanaman ini juga bisa melihatkan dan menyegarkan udara dalam ruangan. Di Indonesia, laki bambu tumbuh subur. Bahkan, laki bambu asal kota Sukabumi berhasil menembus pasar Asia, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah lho. Kata patani sih, tanaman ini tidak sulit untuk dibedidayakan. Laki bambu tidak perlu terus-menerus disiram. Cukup mengandalkan curang hujan saja. Kalau musim kemarau, disiramnya pun cuma sebulan sekali. Laki bambu ini bukan termasuk tanaman berkayu sehingga cukup lentur dan mudah dibentuk. Makanya, laki bambu dapat dikreasikan menjadi berbagai macam bentuk seperti batang berbentuk kerli ini. Panen laki bambu bisa dilakukan pada bulan ketujuh hingga satu tahun tergantung dengan ketinggian batang yang diinginkan. Setelah dipanen, daun laki bambu dikupas hingga menisahkan bagian atasnya. Batang yang sudah dikupas dan dicuci akan dibawa ke pengrajin untuk dipotong. Laki bambu dipotong sesuai kebutuhan. Biasanya bervariasi. Mulai dari 10 sampai dengan 25 cm. Potongan batang laki bambu ini lalu dirangkai melingkar dengan bantuan pipa sebagai cetakannya. Biasanya, laki bambu dirangkai dengan variasi 3 atau 4 tingkat. Jumlah batang yang digunakan pada tanaman laki bambu ini punya arti tersendiri dalam ilmu Feng Shui. 5 batang untuk membawa kesehatan di keluarga dan 8 atau 9 batang untuk menambah rejeki. Nah, kalau batangnya sudah dirangkai, tinggal dipitain melingkar deh. Kita yang digunakan biasanya berwarna merah atau emas. Dalam ilmu Feng Shui, kita ini melambangkan unsur api lho. Setelah diikat, laki bambu ditetesi malam dulu supaya ujung batangnya tidak membusuk. Terakhir, tinggal ditaruh di pot dan jangan lupa rutin diserami air ya. Oh iya, permintaan laki bambu ini juga banyak datang dari timur tengah. Bukan karena membawa hoki sih, tapi lebih karena perawatannya mudah dan bisa ditanam tanpa tanah. jadinya cocok sama daerah timur tengah. Unyil, yuk kita kemon! Kalau Sobat Unyil pengen belajar mendekorasi rumah, bisa mulai dari yang kecil-kecil dulu nih, kayak rumah boneka ini. Rumah boneka atau dollhouse bisa dibongkar pasang, tanpa baut, atau perket lainnya. Setiap bagian sudah didesain punya sambungan dengan ukuran dan posisi lubang yang unik satu sama lain. Dijamin deh, gak mungkin salah pasang atau ketuker. Material utama yang digunakan adalah kayu jenis MDF atau medium density fiberboard. MDF dipilih karena teksturnya yang rata dan halus, mudah dibentuk dan lebih kuat. Jadi, gak gampang rusak. Semua bagian rumah boneka mulai dari pintu, dinding, atap, jendela, sampai pagarnya dicetak dengan mesin potong otomatis CNC ini. Hasil potongan ini akan menisahkan tepian yang masih kasar. Setelah diamplas, tepiannya bakal langsung halus kok. Setelah dipotong, hasil dari setiap bagian rumah perlu dirakit dulu. Tujuannya untuk memastikan semua bagian dari rumah boneka sudah terpotong sesuai bentuk dan ukuran yang seharusnya. Sip, sudah kepasang sempurna nih. Artinya, rumah boneka siap untuk diberi warna biar kelihatan lebih menarik. Seluruh bagian permukaan akan dihaluskan seperti ini. Jangan sampai ada ujung lancip dan tajam yang tertinggal. Supaya gak membahayakan atau membuat anak-anak terluka saat bermain. Tahap pemberian warna juga gak cuma sekali. mulai dari lapisan warna dasar sampai diberi gempulan untuk menutup pori-pori kayu biar permukaan jadi benar-benar halus. Kalau sudah, tinggal diberi sentuhan warna akhir deh. Karena bersentuhan langsung dengan kulit anak saat bermain, cat yang digunakan berjenis waterbase atau berbahan dasar air yang tidak mengandung kimia berbahaya. jadi aman untuk anak-anak. Selain bentuk rumah, ada banyak variasinya nih. Ada set kebun binatang, pemadam kebakaran, rumah sakit, dan masih banyak lagi. Set rumah boneka ini juga dilengkapi dengan boneka kayu yang imut. Nah, karena bisa dibongkar pasang, rumah boneka ini juga bisa dengan mudah disimpan. Jangan lupa jauhkan dari udara yang lembab ya. Bermain rumah boneka bagus untuk membangun kecerdasan dan tumbuk kembang anak melalui imajinasi. Soalnya anak punya media yang mengembangkan imajinasinya lewat mainan boneka dan rumah-rumahannya. Biasanya sih suka main roleplay ya. Bisa jadi bu guru ataupun pak polisi. Seperti kata pepatah, rumahku istanaku. Menggunakan dekorasi dan perabot yang nyaman jadi kunci supaya kita betah tinggal di dalamnya. Semoga tayangan hari ini bisa menginspirasi teman-teman ya. Sampai jumpa di episode si unil berikutnya. Dadah! Sampai jumpa